Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara yang mendengarkan Warta Berita, RRND edisi kamis 6 April 2023 dengan Nasari Berita. BKKBN NTT gencarkan penurunan stunting di Dusa Tenggara Timur. Masuk musim panen, Dinas Pertanian NTT Optimis harga beras akan kembali normal. Bersama saya Leli Karakita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar badan, kependudukan, dan keluarga berencana nasional Provinsi Dusa Tenggara Timur terus melakukan upaya penanganan dan juga penurunan angka stunting di Dusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ledi Padin. Upaya penanganan dan penurunan stunting terus dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi NTT. Kepala BKKBN NTT, Marianus Maukuru, SEMPH mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya berharap prevalensi stunting bisa turun ke angka 13 persen. Menurutnya pada Agustus 2021 penyebaran stunting di NTT ada pada angka 20,9 persen, sementara hasil timbang dan ukur terhadap Balita pada Agustus 2022 turun ke angka 17 persen. Laporan terakhir menurut Marianus menyatakan adanya 77.378 kasus stunting di NTT pada Agustus 2022 lalu dengan prevalensi 17,7 persen. Jadi data DUTDM yang kita masih pakai adalah data per hasil pengukuran bulan Agustus 2022, sementara hasil pengukuran di bulan Februari itu belum dihubungkan. Jadi saya bicara dulu terkait dengan data yang pada Agustus. Per Agustus 2022 itu sekan di NTT itu prevalensinya 17,7 persen. Terus kemudian untuk angka absolutnya itu 77.338 kasus stunting. Dijelaskan Marianus pada bulan Februari 2023 juga telah dilakukan penimbangan dan pengukuran terhadap Balita. Dan angka terbaru mengenai stunting ini akan dipublikasikan secara sah oleh Gubernur NTT, Victor Bungtilolaiskodat, setelah semua data dari kabupaten dan kota terkumpul. Marianus menambahkan sasaran timbang untuk Februari 2023 ini pun mencapai 440 ribu anak. Dan sebelumnya, BKKBN NTT telah mengedukasi agar semua keluarga yang memiliki Balita dapat mengikuti operasi timbang. Hasil penerbangan bulan Februari 2023 itu kita masih menunggu rekap integrasi. Nanti rekapnya dia seperti apa, nanti kita akan ditambahkan kepada Kabupaten dan kota terkumpul. Marianus berharap intervensi dari semua pihak juga ikut menekan prevalensi stunting di NTT melalui berbagai program. Misalnya program orang tua ASU yang juga diterapkan oleh TNI dan Polri. BKKBN NTT sendiri juga bergerak ke pelbagai stakeholder termasuk toko agama dan rumah ibadah dalam upaya menekan angka stunting di Nusa Tenggara Timur. RRI NDL di Badin melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur optimis harga beras yang saat ini naik di sejumlah pasar tradisional di NTT akan normal kembali karena musim panen padi di sejumlah daerah sudah mulai berlangsung. Veranda Garus akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Pada musim tanam pertama Oktober 2022 lalu, luas lahan yang ditanam padi mencapai 200 ribu hektare dan 305 ribu hektare tanaman jagung dan palawija lainnya. Padi yang ditanam para petani pada musim tanam pertama sudah ada yang mulai panen, sehingga puncak musim panen untuk musim tanam pertama berlangsung April hingga Mei 2023. Jika suplai kebutuhan beras dari para petani sangat memadai, maka harga beras di pasaran juga ikut menurun. Kepada RRI Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Leki Frederik Koli mengatakan saat ini Dinas Pertanian NTT bersama pihak bulog sedang melakukan operasi pasar murah sambil menunggu stabilitas harga beras di pasaran. Dia menambahkan beberapa waktu lalu Provinsi NTT juga menerima pasukan beras untuk 3 bulan ke depan, masing-masing 5.000 ton, untuk menekan harga pasar dan difokuskan bagi masyarakat menengah ke bawah. Para petani yang sudah melakukan panen saat ini ada yang sedang bersiap-siap lagi untuk menanam di musim tanam kedua dengan memanfaatkan sumber air yang ada, sekalipun sesuai prediksi BMKG bahwa musim kemarau di sejumlah keupatan atau kota di NTT berlangsung mulai April 2023. Kan memang ada sedikit gap ya antara produksi yang suplai, suplai dan permintaan, sehingga memang sedikit mengalami gangguan distribusi lagi berkenakan harga. Tetapi permintaan berusaha keras untuk bisa menutup gap itu sehingga operasi itu sudah bisa tersendiri di pasar. Dan harga-harga juga sudah seharusnya itu tidak boleh sampai 15.000 lagi, dan dia ada di 10.30 sampai 11.30, kurang lebih pada angka-angka itu kira-kira untuk kelas premium dan premium lebih mahal. Dampak musim kemarau ini juga dirasakan pada 4 bulan ke depan, sehingga untuk mengisi waktu yang ada sebelum puncak kemarau yang berlangsung Agustus 2023, maka para petani bisa memanfaatkan sumber air yang tersisa untuk menanam padi. Ia berharap para petani harus bergerak lebih cepat untuk memanfaatkan sisa air yang ada untuk digunakan bagi usaha pertanian. RRI ND Ferranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND Pendengar Satlantas Polres ND bagi ratusan takjil gratis kepada pengandara yang melintas di Jalan Soekarno dan Jalan Pabean Kelurahan Bengawan di Kejabatan ND Selatan Kabupaten ND. Kasat Lantas Polres ND Ibda Gusti Komang Astina Esa mengatakan dan kegiatan ini merupakan bentuk rasa kepedulian Satlantas Polres ND kepada masyarakat umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, di samping itu juga untuk memberikan imbauan tertib berlalu lintas kepada pengandara. Ada pun pengandara dan juga penumpangan sepeda motor wajib menggunakan helm SNI, maksud kami SNI dan pengebudi, serta penumpang kendaraan roda 4 wajib menggunakan sabu keselamatan dan dilarang mengkonsumsi miras, narkoba pada saat berkendara, dilarang menggunakan handphone atau HP pada saat berkendara, dan anak di bawah umur tidak mengendarai sepeda motor. Kasat Lantas Polres ND pada bahagian kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan juga nikmat oleh warga yang melintas saat akan berbuka puasa, serta diharapkan nantinya akan tercipta hubungan baik antara masyarakat dengan polisi, serta harapannya kepada pengandara roda 2 dan juga roda 4 untuk menaati peraturan berlalu lintas yang sudah disampaikan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam waktu dekat, Badan Urusan Logistik Bulog Cabang ND akan melawansi kegiatan pendistribusian bantuan sosial pangan. Su Imam melaporkan. Kepala Kantor Purung Bulog Cabang ND, PTR E. DHA'an kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 5 April 2023 mengatakan, bansos pangan yang disalurkan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi yang mana telah menugaskan Purung Bulog untuk menyalurkan bansos ini ke seluruh keluarga penerima manfaat KPM. Dijelaskan, beras yang akan disalurkan nanti merupakan bantuan bulan Maret dengan kriteria penerima untuk keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten ND. Bantuan pangan ini untuk bulan Maret, itu 271 ton untuk KPM-KPM yang sudah ditetapkan dari Dinas Sosial. Menurutnya, bansos pangan ini akan disalurkan ke wilayah desa-desa yang ada di kecamatan luar kota ND dengan titik penyaluran sesuai jadwal yang akan ditentukan setelah launching. Kalau nanti kita rencana mau fokuskan untuk di luar kota duluan ya, mungkin kita lebih fokusnya di luar kota duluan atau di dalam kota. Yang melanjutkan, fluktuasi harga beras saat ini memang memberikan tekanan tersendiri terhadap konsumen terutama masyarakat yang berpendapatan rendah. Ditambahkan, dengan adanya bantuan pangan dapat menjadi bantalan sehingga masyarakat mendapat beras yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Pendengar Klinik Pratama Keluarga Kudus ND Fasilitas Kesehatan yang dikelola para sustar dari kongregasi SSPS telah melayani masyarakat Kabupaten ND sejak tahun 1985 silam. Dengan perjalanan waktu dan tuntutan regulasi, para sustar SSPS Komunitas ND kemudian memperluas misi pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas Kesehatan yang sebelumnya hanya melayani ibu melahirkan berubah status kini menjadi Klinik Pratama sehingga bisa melayani pasien umum. Setelah menyandang status Klinik Pratama Keluarga Kudus ND sejak 1 April 2023 telah melakukan kerjasama dengan BPJS Sajabang ND dan Kepala Klinik Pratama Keluarga Kudus ND Suster Martea SSPS mengatakan saat ini Klinik Pratama Keluarga Kudus melakukan sosialisasi bagaimana kerjasama antara BPJS dengan klinik. Sementara itu Kepala Bagian Penjaminan Manfaat BPJS Sajabang ND Gede Rima Jaya di mengatakan BPJS Sajabang ND menyambut baik inisiasi kerjasama dari Klinik Pratama Keluarga Kudus ND yang mana memang salah satu strategis BPJS Sajabang ND untuk mendekatkan pelayanan termasuk juga perluasan akses pelayanan kesehatan. BPJS Sajabang ND menyambut baik ketika ada fasilitas kesehatan baik tingkat Pratama maupun rujukan yang mengajukan kerjasama. Gede Rima Jaya di menjelaskan setelah pengajuan memang akan diproses dan BPJS menilai jika memenuhi maka BPJS melakukan kerjasama. Terhusus Klinik Pratama Keluarga Kudus ND merupakan klinik ketiga yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ND. Terima kasih telah menonton! Bulan Suci Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan yang penuh berkah dan rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT. Demikian pula di pondok pesantren Waisanga Endre, walaupun di bulan Ramadhan, para santri berpuasa, namun kegiatan tetap dijalankan dan para santri wajib mengikuti kegiatan di pondok pesantren. Pada bulan Ramadhan ini, para santri di pondok pesantren Waisanga melaksanakan kegiatan ibadah dan kegiatan belajar-mengajar. Mereka juga mengasah keterampilan, seperti yang dituturkan Ibu Siti Halima, Ketua Yayasan sekaligus pengasuh pondok pesantren Waisanga. Itu kegiatan ibadah wajib. Selain mereka, tahun ini KPM-nya terus berjalan seperti biasa formanya. Mereka harus sekolah seperti biasa, tidak ada libur. Jadi semua anak masih sekolah. Tapi selesai sekolah, kegiatan ibadah, kegiatan formalisasi mereka terutama di keterampilan. Fokuskan keterampilan. Fokuskan keterampilan. Jadi masih anak punya tanggung jawab kepul. Kemudian ada menjahit, ada cetak baktako, ada mesin, ada listri. Semuanya disiapkan di pesantren. Jadi semua wajib belajar. Ada yang kekhususan sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi tidak ada puasa yang menghalangi kegiatan keterampilan mereka. Itu diketahui bahwa niatnya semua pengurus Yayasan Warisongo bahwa peranahan setelah COVID-19 ini menuju mandiri. Jadi banyak hal mulai dari peternakan, meskipun kecil-kecilan masih untuk utama, pertanian kecil-kecilan, itu pun untuk kebetulan mereka. Jadi sudah 4 tahun setelah COVID-19 ini, benar-benar dirasakan bahwa manfaat anak belajar tapi menghasilkan. Jadi disini anak diberi saran bahwa kami sudah mampu menghidupi diri sendiri, kemudian apabila berlebihan, membayar guru, membayar tetangga, dengan cara sumbangan mereka. Karena mereka disini ada 20 orang guru, salah satunya ada praktek top, dari Ledele Rol, Mameri. Karena kami bekerja sama dengan SPD sudah sekian tahun. Ini angkatan kelima puluh lebih. Selain menjalankan sholat tarawe, para santri juga melaksanakan tadarus. Tadarus adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan biasanya di bulan Ramadan, umat muslim berlomba-lomba menghatam Al-Quran. Di pondok pesantren Walisanga, tadarus dilaksanakan dua kali sehari, yaitu setelah sholat tarawe, dan setelah sholat subuh. Kegiatan khusus Ramadan tahun ini, terutama itu di ibadah masjid, wajib-wajib anak, mengetor, setiap 10 hari sekalian. Itu khatun secara individu, dan khatun secara bersama, itu dikatakan padarusan malam. Itu kegiatan ibadah wajib. Selain mereka, tahun ini KPM-nya, terus berjalan seperti biasa, Mereka harus sekolah seperti biasa, tidak ada libur. Jadi semua anak masih sekolah. Tapi selesai sekolah, kegiatan, ibadah, kegiatan formalisasi, tapi mereka terutama di keterampilan. Dengan berbagai kegiatan rohani dan yesmani yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, diharapkan para santriwan dan santriwati dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk lebih memperkuat ketersediaan beras menjelang Hari Raih Idul Fitri dan kebutuhan TNI Polri serta ASN di Kabupaten Ingada, Pia Bulog Jawa-Membat Jawa akan menerima kuota beras sebanyak 1.500 ton dari Jawa Timur yang akan masuk secara bertahap dalam bulan April 2023. Saat ini, stok beras di Bulog Bajawa sebanyak 100 ton yang dipakai untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga Rp9.400 per kilogram walau masih menggunakan sistem pembatasan agar kebutuhan beras masyarakat dapat tercukupi dengan harga terjangkau. Demi memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan beras murah, pihak Bulog Cabang Bajawa selalu melakukan operasi pasar di kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada maupun Kabupaten Nagekeo sembari menanti kedatangan stok beras yang baru. Kepala Bulog Cabang Bajawa Elita Mautang kepada RRI menjelaskan ketersediaan beras di gudang Bulog masih ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Elita berharap dalam waktu dekat ini sudah ada pasokan baru beras dari Jawa Timur melalui pelabuhan tempat pembongkaran beras yang tersedia. Beras Bulog yang ada saat ini kurang lebih 100 ton dan akan mendapat tambahan secara bertahap sebanyak 1.500. Untuk tahap yang pertama ini di minggu pertama April ini mulai diangkut dari gudang pengirim. Nanti kami pisahkan stok yang untuk perayaan lebaran kemudian stok untuk pasar murah kemudian stok untuk bencana alam maupun untuk pelayanan TNI Polri. Di pasar tradisional harga beras mulai bergerak turun dari Rp15.000 ke Rp13.000 per kilogram menjelang perayaan Pasca dan Idul Fitri. Masyarakat diminta untuk selalu memanfaatkan operasi pasar yang dilakukan pihak bulog secara baik dengan harga terjangkau. RRND, Firiso melaporkan. Pendengar RRRI Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten ND kerjasama dengan agen dan juga distributor Gelar pasar murah dihalaman kantor bupati ND pada hari Rabu 5 April 2023. Pantauan RRRI kegiatan pasar murah dibulai sejak pukul 8 pagi dan warga kota ND langsung menyerbu stand-stand yang sudah disiapkan para agen dan juga distributor. Semua barang yang dijual dalam pasar murah yakni bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, telur, ayam, tepung terigu dan juga bahan kebutuhan pokok lainnya. Sementara sebagian warga yang mengeluh ada harga maksud kami ada harga barang kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan pasar murah ada yang sama dengan harga di pasar. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten ND Muhammad Syahrir mengatakan kegiatan pasar murah tersebut kerja sama pemerintah dan agen untuk membantu warga jelang hari Pasca dan juga pada saat bulan puasa Ramadan. Pasar murah yang dibangun ini kita sudah sebelumnya itu melakukan kegiatannya pasar murah ini untuk menikapi kenaikan harga sembah koyang saat ini yang sedang kita alami tetapi sembah koyang kita alami kenaikan untuk saat ini hanyalah beras yang sehingga beras medium itu sampai dengan positif dengan Rp13.000 kita sudah 2-3 hari terakhir ini ada di beberapa titik harga beras medium itu ada yang sudah kembalikan Rp12.000 dengan harapan kita ke depannya ini dengan adanya kegiatan pasar murah dan juga pasukan-pasukan dari luar yang sudah mulai panin dia bisa kembalikan harga sesuai hit yaitu Rp13.500 Syahrir menegaskan harga yang berlaku di kegiatan pasar murah ini adalah harga gudang dan selanjutnya kegiatan pasar murah akan kembali digelar setelah libur Pasca pendengar komisi pemilihan umum KPU Kabupaten ND gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih hasil pemutahiran dan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten ND data pemilih sementara untuk pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan selengkapnya akan disampaikan Rovinus Wula data pemilih Kabupaten ND mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan pemilu tahun 2019 pada pemilu 2019 jumlah wajib pilih Kabupaten ND sebanyak 168.266 orang sedangkan jumlah pemilih aktif hasil rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPS pemilu 2024 sebanyak 212.246 orang jumlah pemilih sementara tersebut akan terus bergerak karena pada hasil Pantarli ditemukan jumlah pemilih potensial sebanyak 18.748 orang data tersebut merupakan hasil kerja 834 petugas pemutahiran data pemilih yang telah diplenokan mulai dari tingkat desa dan pleno tingkat kecamatan pada 2 April 2023 Ketua KPUD Kabupaten ND Adolorata Mariana Lopes B menjelaskan penetapan daftar pemilu tetap akan dilakukan pada bulan Juli 2023 Mariana Lopes mengatakan pada pemilu 2019 jumlah tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten ND sebanyak 882 sedangkan pada pemilu 2024 jumlah TPS bertambah menjadi 983 TPS pemilih pekerjaan dengan 982 TPS pemilih potensial 0 TPS 18748 jadi dikutangkan Bapak Ibu Suman kita tetapkan data buis sementara Bilih 2024 pinjat datang pacar TPS Dekan Menanggapi hasil rekapitulasi sementara data pemilih Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hanura Kabupaten ND Sudrasman Arifin Nuh meminta KPUD Kabupaten ND untuk terus melakukan pemantuan dan validasi terhadap data pemilih sebelum ditetapkan ditelusuri atau dicari tahu sampai jangan data ring data ring pemilih kita itu berapa kenapa? jangan sampai terjadi ketidakcermatan dalam melakukan pendatang ini yang berdapat pada pertama itu adalah menghilangkan warga negara sebagai pemilih itu yang tidak boleh karena kalau itu terjadi maka penyelenggara dianggap melanggar konstitusi pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara DPS dihadiri pimpinan Forkompinda Kabupaten ND anggota bawah suku Kabupaten ND serta pimpinan partai politik dari daftar pemilih sementara tercatat 3 kecamatan dengan pemilih sementara terbesar antara lain kecamatan Indeselatan dengan DPS 19.449 orang kecamatan Nangapanda dengan DPS 17.943 orang kecamatan Bawaria dengan DPS 14.650 orang RRI Endor Finus Vula melaporkan pendengar jelang pelaksanaan ASEAN Summit ke-42 pemerintah Kabupaten Banggarai Barat melakukan edukasi bagi pelaku UMKM kuliner soal kebersihan dalam menjual berbagai olahan kuliner laporan selengkapnya akan disampaikan Rosa Dalima langsung dari Labuan Bajo para pelaku UMKM ini adalah mereka yang menempatkan lapak yang disediakan pelenggarakannya pertemuan para kepala negara di ASEAN Summit Mei mendatang Dinas Kepala Dinas Tanaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat Teresya Asmon di selatih kegiatan mengatakan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran para pelaku UMKM selama kegiatan ASEAN Summit yakni mengundang 70 pelaku yang masuk dalam binaan pemerintah untuk duduk bersama dan saling memberikan masukan terkait dengan standar pelayanan penjualan selama kegiatan bagaimanapun kata Teresya kuliner yang dijual di kampung ujung akan menjadi etalase yang mencerminkan kuliner Manggarai Barat dalam diskusi bersama lanjut Teresya telah disepakati jika seluruh pelaku akan menggunakan seragam selama berjualan tidak menggunakan wadah stereofoam menggunakan keustangan dan menjaga kawasan jualan tetap dalam kondisi bersih salah satu pelaku UMKM Julius Hal 22 telah mengaku yang senang difasilitasi oleh pemerintah untuk membalung persepsi yang sama dalam menetapkan standar pelayanan bagi rata tamu yang datang di kegiatan asean samit nanti bagaimanapun ini ada event besar pertama yang dilaksanakan di Labuan Bajo maka sudah seharusnya semua pihak untuk memberikan yang terbaik memakili para pelaku UMKM Julius meminta pembelan pelaksanaan asean pemerintah perlu melakukan beberapa pembakalan bagi mereka terkait dengan peningkatan kemampuan SDM dan melengkapi beberapa fasilitas yang masih kurang dengan demikian pihaknya bisa menyajikan aneka kuliner dengan standar bintang 5 namun harga kaki 5 RRI SP Labuan Bajo Rosada 5 melaporkan Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND Terima kasih